Maka aku berkaitan bahwa sejauhnya sejujurnya manusia bersama oleh Allah SWT Hanya untuk mengambilkan diri, hanya untuk menjubah kepada Allah SWT Sebagai yang lain ditirman oleh Allah SWT Maka sejujurnya saya akan menciptakan jika manusia Sejauhnya untuk menjubah kepadaku Hadirin diri, ya Allah SWT Maka itulah yang sejujurnya kita ingat Bahwa sesungguhnya kita dicempatkan oleh Allah SWT Untuk menanggapkan agama Maka para siapa yang menjalankan agama Akan mencoba oleh diri Allah SWT Dan akan bahagia hidupnya Akan tentra dunia, baik di dunia maupun di akhirat Sebaliknya baru siapa yang tidak menjalankan agama Berarti dia berjalan pada jalan yang terlalu Maka dia akan tersesat hidupnya Di dunia maupun di akhirat Maka hadirin yang berdampak di Allah SWT Jangan sampai terpikir dalam hati kita Bahwa kita beruntung akan kenang Tanpa menjalankan agama Karena segala perkara itu Allah yang akan memuasai Sehingga serupa maja kita Menguasai dunia dan segala isinya Apabila kita tidak diserai ke Allah SWT Yang beruntung akan dunia ini Yang memuasai dunia ini Maka kita tidak akan beruntung Kita akan tetap akan berhenti di akhirat kelar Tidak ada jalan kebahagiaan bagi kita Kecuali apabila kita menghampakan diri Kepada Allah SWT Tunduk kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya Orang-orang yang mencari kebahagiaan Dengan dunia akan kecewa Orang-orang yang mencari kebahagiaan Dengan kakaknya yang kecewa Dengan kakaknya yang kecewa Karena mereka telah hubungi Dalam yang salah Tapi orang-orang yang mencari kebahagiaan Dengan cara Nabi SAW Kita akan bercewa Karena setelah Perutusnya bagi dan Nabi Seluruh jalan kebahagiaan Tidak tertutup Kecuali jalan-jalan bagi dan Nabi Muhammad SAW Maka hadirin yang dimilihat Ante Allah SWT Dan yang kita berkantung Pada agama ini Dengan hati yang senang Dan berdoa kepada Allah Seperti doa Yang pernah dihajakan oleh baginda Rasulullah SWT Yang memperlihatkan telur Sambil pola bihaladir Ya Allah yang memperlakukan hati Tetapkanlah hatiku atas agama Hadirin yang dimilihatkan oleh Allah SWT Seorang tidak akan bisa Menjalankan agama Tidak bisa tetap iman dan islamnya Kecuali dengan perutaman Allah SWT Seperti yang bisa dapat oleh baginda Nabi Muhammad SAW Ada orang yang tidak berjalan Jalan yang benar Jalan yang bergerak Tetapi ia bergerak Untuk bergerak Dan ada orang yang menuju bergerak Tinggal sedikit saja Tinggal sedikit saja Dia tinggal di gerak Tetapi ia bergerak Untuk bergerak Maka hadirin dan hati oleh Allah SWT Orang-orang yang baik Ketahu alamu Berhubungi perkara ini Karena segala perkara itu ada Di dalam kekuasaan Allah SWT Maka hendak cinta selalu berdoa Supaya Allah meletakkan iman dan islam kita Supaya Allah meletakkan kita Dalam pengharapan makhluk ini Dan di atas yang bisa meletakkan iman dan islam itu adalah Dengan kita bersyukur dengan iman dan islam itu Yang bersampai kita tertibu Terbiur dengan orang-orang kafir Mereka menikmati dunia Sebentar Semuanya disiksa dan menerangkan Semua malamanya Maka kita bersyukur dengan iman dan islam Yang telah diberikan kepada Allah SWT Kepada diri kita Dan dihantar saja lagi Yang islam tetapkan cuman dari islam Yaitu dengan kita mencintai orang-orang yang mencintai Iman mencintai orang-orang soleh Mencintai para nabi Mencintai para sahabat Mencintai orang-orang Yang soleh dan soleh Hadirin yang dibilangkan oleh Allah SWT Dan dihantar saja lagi Yang bisa menetapkan iman dan islam kita Yaitu dengan cara kita menjajah Manusia untuk beriman kepada Allah Taat kepada Allah Sehingga pertolongan Allah datang kepada kita Sehingga iman dan islam kita Selalu datang menanti kita Semoga Allah SWT Dibatuh pahaman kepada kita Dan Allah SWT Dan Allah SWT Dan memudahkan diri kita Untuk menanakan kagaman ini Sehingganya Allah SWT Dan memadikan kita Dalam keadaan Jumat dan islam Yaitu kita mampu Mengucapkan Terima kasih. 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 Terima kasih.